Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Revoland. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa disclaimer dulu, ini adalah paid review tetapi bukan paid shield. Maka kita akan menjelaskan dari sisi positif dan negatifnya. Ya, tentunya ini adalah sebuah game Metaverse Play to Earn. Beberapa deh kalian mungkin sudah bilang, wah bang, lagi bang, banyak banget. Nah, tapi ada satu hal yang cukup unik dari game ini. Yaitu adalah salah satu partnernya adalah Elimida Research dan juga bahkan Huawei. Ya, tentunya bikin penasaran, kita langsung masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan membahas mengenai satu crypto project yang bernama Revoland. Nah, Revoland ini adalah sebuah Play to Earn Metaverse. Ya, gue tahu. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, bang, Metaverse Play to Earn lagi? Bukannya sudah banyak nih. Ya, dan memang benar. Sudah cukup banyak game-game Metaverse Play to Earn yang sudah gue review maupun yang gue belum pernah review. Dan jujurnya memang banyak secara jumlah. Tetapi, yang membuat Revoland ini unik adalah mereka akan melakukan listing secara massal. Ya, di DEX maupun di Central Exchange. Nah, untuk decentralized exchange, ya, yang kerennya adalah mereka akan listing di Huobi. Dan kita tahu Huobi adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Ya, which is, ya dengan seperti itu, volume-nya bisa besar. Nah, dari situ otomatis ada juga satu peluang. Ya, nah selain dari itu juga, yang unik dari Revoland ini adalah salah satu partner dia adalah Elimida Research. Ya, Elimida Research tentunya kita tahu adalah salah satu market maker. Bahkan, beberapa orang argue, itu adalah market maker terbesar di dunia. Ya, dan tentunya CEO-nya adalah kita tahu Sam Bankman-Fried, yaitu CEO dari FTX juga. Which is salah satu exchanger terbesar juga di dunia. Dan untuk futures-nya sekarang sedang kejar-kejaran untuk menjadi, ya, targetnya senomor satu. Ya, jadi otomatis itu juga cukup membuat ini unik. Ya, nah jadi pada hari ini kita akan bahas lebih detail seperti apa gamenya. Dan juga kita akan bahas audit dari si Revoland ini juga. Ya, karena lagi-lagi, apabila mereka berani mengaudit, biasanya, ya, quite oke. Ya, tapi baik lagi, nanti kita harus lihat seperti apa hasil auditnya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu bahwa Revoland ini masih dalam posisinya beta. Ya, jadi gamenya belum finalized. Otomatis, ya, kita harus, ekspektasinya harus sesuai. Ya, dan setelah itu kita bisa juga di sini, apa itu Revoland? Ya, Revoland ini adalah sebuah blockchain-based multiplayer online battle arena, atau yang sering disingkat sebagai MOBA. Ya, nah game ini didesain untuk mengkombine teknik-teknik dari beberapa players yang individual dan juga teamwork untuk challenge themselves ke multiple game modes. Nah, di sini, Revoland akan menjadi produk yang benar-benar mengintegrasikan semua keuntungan atau semua advantage dari traditional mobile games. Nah, ini salah satu poin plus-nya, ya, dia adalah mobile game. Nah, tentunya bagi kalian yang sudah mendengar beberapa review gue sebelumnya, ya, ini sangat penting apabila mereka langsung ke mobile, ya. Karena gini, salah satu yang membuat PUBG dulu luar biasa besar adalah karena dia membuat versi mobilenya. Sebelumnya, tentunya PUBG, ya, cukup ngetrend, ya. Di zaman dia masih hanya di, ini saja, PC saja, ya. Tetapi, PUBG benar-benar mendudinya, dan sampai sekarang banyak sekali turnamen-turnamennya adalah karena dia ada versi mobilenya. Ya, jadi ini adalah movement yang bagus dari Revoland, di mana mereka langsung masuknya ke mobile, ya. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita bermain di Revoland? Nah, players bisa mengumpulkan teman-teman dan membuat tim di Revoland, ya, bisa fight juga dengan teman-teman kita, get token rewards juga untuk partisipasi dalam game battles. Nah, di sini ada enam jenis gameplay, ya. Yang pertama ada Sacred Fruit Battle, 3-0-3, ya. Lalu juga ada Toys R Us, yaitu 3-0-3 juga team play. Dan juga ada Ace Duel dengan 10 orang untuk fight to survive. Dan juga ada Red Dead Redemption, 6-player bounty. Ya, jadi ini cukup unik, ya. Beberapa namanya adalah dari game, ya. Seperti Red Dead, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, nah ini penting, nih, ya. Berapa banyak yang harus kita investkan untuk kita bisa partisipasi dalam Revoland? Nah, yang unik dari sini adalah kita tidak perlu invest uang sama sekali untuk bermain Revoland, ya. Investment yang kita perlukan hanya waktu dan effort dari kita bermain game ini, ya. Nah, ini seringkali menjadi satu permasalahan apabila, ya, terutama, si game ini sudah sedikit digoreng, lah, kesannya, ya. Contoh klasiknya adalah Axie Infinity. Banyak orang yang tertarik untuk play-to-earn-nya. Nah, tetapi untuk bisa mengikuti play-to-earn-nya, kita butuh dana yang cukup besar. Makanya mereka sampai ada scholarship dan lain-lain, ya. Nah, di sini kita tidak perlu, kita langsung mendapatkan 3 hero for free, di mana player bisa langsung partisipasi dalam battles-nya dan juga earn land rewards. Jadi, tidak perlu investasi sama sekali, tinggal main, ya. Ya, paling tidak kita tinggal investasikan waktu kita, dan kita bisa mulai start to earn di sini, ya. Nah, untuk mendapatkan hero yang lebih kuat, otomatis kita bisa beli di NFT marketplace mereka, ya. Dan selanjutnya, apa saja tipe hero yang ada di Revoland? Nah, ini otomatis seperti ini, lah, elemen RPG-nya. Ada fighter, nah, fighter ini biasanya jago untuk melee, ya. Di mana si damage mereka dan HP mereka lebih besar. Nah, ada flanker, flanker ini bisa mendeliver fatal blows, ya, dan seterusnya. Jadi, intinya seperti biasa, ya, ada beberapa tipe karakter yang bisa kita pakai. Ada fighter, flanker, gunner, dan support, ya. Dan selanjutnya, apalagi advantage dari Revoland? Ya, nah, si Revoland ini didevelop oleh ChainX game, yang memiliki experience dan juga strong R&D team, ya. Untuk men-ensure game ini bisa benar-benar bagus. Nah, seterusnya, game ini juga sudah di-upgrade, ya. Dan hero yang ada di dalamnya lebih diverse, sehingga para players bisa memiliki banyak option lagi, ya, untuk nggak cepat bosan dalam game ini. Ya, lagi-lagi, ini sangat penting. Apabila kalau gamenya, ya, awalnya rame, tapi lama-lama cepat membosankan, ya, ujung-ujungnya orang hanya akan sekedar download, main sekali dua kali, udah gitu selesai, ya. Dan yang ketiga, Trinity, yaitu adalah dia ada connection terhadap crypto users, ya. Lagi-lagi, untuk membuat si game ini lebih sustainable. Dan juga ada dual token economic models, di mana para player ini bisa masuk secara, atau bisa dibilang bermain secara gratis. Earn rewards, dan juga bisa upgrade, ya. Dan juga ada berbagai macam cara lagi untuk earning rewards di dalam game ini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu gambaran besar dari Revolent. Oke, dan selanjutnya adalah NFT assets-nya, ya, di mana kita bisa lihat di sini ada berbagai macam jenis, ada hero, skin, dan pet, ya. Nah, hero ini adalah basically character dari Revolent. Nah, di sini optional, kita harus beli, ya, kita bisa langsung dapatkan tiga gratis. Nah, pelan-pelan misalkan kita bermain gamenya, kita play to earn. Nah, kita bisa putuskan. Saat kita play to earn, bisa langsung kita cairkan sebagai uang, yang langsung kita nikmati. Atau bisa juga kita, apa, ya, kita belikan lagi NFT lain. Ya, nah tentunya itu semua tergantung kita. Nah, tetapi buat kalian yang merasa bahwa, aduh, males bang, gue nggak punya waktu buat main lama nih. Gue pengen langsung dapat karakter yang bagus. Ya, bisa juga. Kalian tinggal beli si token lainnya dan beli NFT asset di sini. Ya, tentunya ada berbagai macam jenis dan ada level-levelnya, ya. Semakin tinggi levelnya, otomatis akan semakin kuat juga statusnya dan seterusnya, ya. Dan selanjutnya, kita juga akan masuk ke bagian skin. Nah, skin ini basically adalah item yang bisa kita pakaikan ke hero kita. Ya, contoh di sini. Ada si karakter namanya Sony, ya. Kita bisa pakaikan skin yang di sini. Jadi, ini tentunya lebih ke, ini ya, lebih ke estetik. Kalian sukanya seperti apa. Dan kalau kita lihat di sini, tentunya yang jadi penting juga adalah si art style-nya. Ya, kalau kalian suka dengan art style-nya, ya mungkin ini juga bisa jadi daya tarik untuk game ini sendiri. Ya. Dan seterusnya, di sini juga ada pet. Nah, pet ini adalah kayak companion kita lah, misalnya dalam si game ini. Ya, lagi-lagi tentunya biasanya kan ada item-item tertentu, atau satu stats tertentu yang bisa membantu si power dari, apa namanya, karakter kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya nanti NFT aset ini, ya, bisa collectibles juga. Dan baik lagi, apabila banyak adopsinya, banyak yang bermain game ini, maka, ya, otomatis mau tidak mau juga akan meningkat secara si harganya. Ya, sama seperti gini lah. Ya, dulu Axie, saat pertama kali keluar, pasti murah. Ya, tapi saat Axie Infinity sudah nge-boom, ya, otomatis harga NFT mereka jadi sangat mahal. Ya, lagi-lagi di situ terjadi spekulasi. Bagi kalian tertarik, untuk memiliki NFT aset ini, bisa kalian beli. Ya, tapi lagi-lagi gue sarankan, jangan sampai NFT aset kalian ini melebihi dari 10%, ya, atau gini kesannya. Satu NFT, jangan sampai kesannya memakan lebih dari 10% portofolio kalian. Kalau sampai sebesar itu, menurut gue, secara resiko, nggak terlalu bagus. Ya, maka dari itu, andaikan portofolio kalian mungkin masih kecil, ya, jangan dulu masuk ke si NFT-nya. Mungkin bisa pertimbangkan untuk invest dengan eksposional lebih kecil di token mereka. Oke, dan sekarang pertanyaan yang pentingnya adalah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan income? Ya, bagaimana kita bisa earn di Revoltland? Nah, tentunya seperti yang kita katakan di depan, di sini gratis, tidak perlu beli hero-nya dulu. Di sini, kita akan langsung mendapatkan 3 hero gratis, yang bisa langsung kita mainkan. Nah, kalau kita pilih untuk memainkannya, kita akan bisa mendapatkan, ya, in-game rewards. Nah, di sini in-game rewards-nya adalah token LAN. Nah, token LAN ini adalah, satu token yang nanti akan listing, tentunya di hobi, dan berbagai macam decks lain. Nah, otomatis, kalau sudah seperti itu, kita bisa langsung ditrade-kan di exchanger. Ya, dan kita langsung bisa tukarkan dengan uang langsung. Itu adalah cara kalau kita ingin bermain gamenya. Nah, selanjutnya, bisa juga kita mendapatkan passive income. Dengan cara apa? Dengan kita meng-hold NFT kita. Ya, tentunya kalau bagian yang passive income ini, harus lebih ke NFT yang nggak gratis tentunya, ya. Kalau gratis, ya otomatis supply-nya banyak, maka harganya pun akan nggak terlalu tinggi. Ya, dan demand-nya pun kalau gratisan, ya otomatis nggak terlalu besar. Ya, maka dari itu, untuk yang jalur ini mungkin lebih keinvestasi ke NFT-nya, dan tentunya nanti apresiasi dari harganya, kalian akan bisa rasakan dari token-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk earning di Revolent ecosystem. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai partner dari Revolent. Ya, tentunya, ya kita tahu bahwa memiliki partner dengan nama besar, ya, itu akan menjadi satu advantage yang luar biasa besar bagi satu crypto project. Karena jujurnya, crypto project sekarang sudah luar biasa banyak, ya. Dan bisa dibilang juga untuk dalam metaverse play-to-earn, ini sudah cukup mulai menjadi, ini ya, red ocean, di mana banyak sekali kompetitor. Tentunya memiliki backup dari nama-nama besar, ini akan sangat membantu, ya. Dan ternyata kita bisa lihat Revolent di-backup oleh Alameda Research. Ya, jadi that's quite good. Ya, partner-nya adalah salah satu market maker terbesar di dunia. Dan bahkan kita tahu Alameda Research ini CEO-nya adalah Sam Bankman-Fried. Di mana Sam Bankman-Fried ini adalah salah satu orang terkaya di dalam crypto industry, ya. Dan ternyata, gue juga baru tahu, ya, bahwa Revolent ini juga memiliki partner yaitu Huawei. Ya, atau kita tahu Huawei ini adalah salah satu manufacturer smartphone, ya, bahkan sekarang kayaknya bukan cuma smartphone saja, ya. Mulai ke barang-barang elektronik juga, yang terbesar di China. Ya, maka dari itu memiliki dua partner ini tentunya bisa sangat membantu, minimal, apa ya, mereka jadi lebih recognizable dibandingkan dengan projek-projek lain, ya. Dan tentunya juga dengan nama besar ini bisa menarik volume juga, ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk tahu lebih detail mengenai projek dari Revolent ini, bisa kalian join Telegram dan Discord mereka. Karena bisa dibilang ini adalah dua social media yang paling digemari oleh Crypto Crypto Project untuk mengupdate apa saja yang terbaru dalam projek mereka. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, buat kalian yang tertarik untuk mengetahui lebih detail, bisa join Telegram dan Discord dari Revolent. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke audit. Ya, tentunya kita lihat bahwa overall cukup menarik, ya, si Revolent ini, ya. Ada backup nama besar seperti Elimida Research, bahkan ada Huawei, ya. Nah, tetapi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk, oh yaudah, aman lah, pasti kita ini aja, kita invest aja, karena lihat nama besar aja ada yang masuk ke sini. Ya, lagi-lagi kita harus due diligence, ya. Nah, di sini kita bisa lihat smart contract audit mereka dilakukan pada April lalu. Jadi, masih cukup segar, ya. Di mana, ya, seperti biasa di sini akan ada beberapa penjelasannya. Ya, overview-nya kita bisa lihat bahwa si proyek ini, dia menggunakan language-nya Solidity, ya. Maka, mungkin mereka awalnya di-design di Ethereum Network, ya. Karena Solidity-nya adalah language untuk Ethereum Network. Dan, seperti biasa, ya, yang paling penting yang ingin kita lihat adalah permasaan apa saja yang ditemukan di audit ini, ya. Buat kalian yang pengen tahu detailnya, boleh langsung cek saja di sini, ya. Dia kasih lihat dengan jelas kalau di sini tinggal klik auditnya. Dan buat kalian yang pengen baca lebih detail, silakan, ya. Ya, tapi intinya audit result-nya mereka menyatakan bahwa Revolent ini pass. Nah, tapi kita nggak boleh cuma sekedar, oh, ya, katanya pass, aman. No, ya. Kita harus lihat apa saja yang ditemukan. Ternyata kita bisa lihat cukup banyak permasaan yang ditemukan. Ya, ada beberapa contohnya di sini, ya. Yang paling gue ingin tekankan adalah yang high. Tetapi ada yang satu yang cukup aneh, ya. Ya, centralization di sini masuknya ke resikonya hanya info, ya. Padahal biasanya centralization itu masuknya ke ini, ya, ke high. Jadi ini cukup aneh, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, rata-rata sudah resolve, ya. Semua resolve kecuali ini, untuk urusan centralization. Maka otomatis ini kita nggak perlu bahas lagi, karena sudah resolve semua. Kita bahas yang centralization, ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa masalah centralisasi ini justru penting menurut gue, ya. Dan biasanya untuk audit-audit lain, centralisasi ini tuh masuknya ke high risk, atau bahkan sampai yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa owner ini memiliki high authority yang cukup besar di dalam si proyek ini, ya. Dan private key-nya apabila lost atau stolen, kemungkinan besar proyek ini secara security-nya bisa compromise, ya. Maka dari situ, ya, apa namanya, dia tekankan penjagaan private key ini cukup penting, ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang ingin gue tekankan dulu. Jadi ada satu resiko centralisasi yang menurut gue nggak kecil, ini, ya. Apabila private key mereka compromise, atau tiba-tiba tim dev merasa, ah, sudahlah, kita kesannya cabut saja, ya. Itu bisa menjadi satu resiko yang cukup berbahaya di sini, ya. Jadi, menurut gue, sarannya untuk proyek ini adalah mereka bikin masalah sentralisasi ini selesaikan, ya. Karena lagi-lagi, menurut auditnya ini belum resolve. Ya, jadi ini adalah salah satu resiko yang gue highlight untuk proyek Revolent ini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk audit dari Revolent. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas listing dari si Revolent ini, ya, atau token mereka. Nah, jadi kalau kita bisa lihat si token Revolent ini akan di listing pada tanggal 20 Juni, ya. Jadi, dalam waktu yang cukup dekat. Di Huobi lagi-lagi, ya. Di Huobi kita tahu ini cukup besar. Nah, tapi satu hal yang unik di sini, ya, contract address-nya mereka BEP20. Berarti kemungkinan besar kalau dari hasil audit, mereka sepertinya pindah dari Ethereum network ke BEP20, which is itu adalah Binance Smart Chain, ya. Kalau menurut gue untuk urusan biaya, ya. Karena lagi-lagi, BEP20 adalah salah satu network yang paling murah untuk kita bisa melakukan, ya, membuat taps maupun game, ya. Dan ini kontraknya. Jadi, di sini kita bisa lihat sekali lagi untuk Huobi ini akan di listing pada tanggal 20 Juni, ya. Dan selanjutnya untuk di sini juga akan ada launchpad dari Revolent, ya, yaitu di BitGat. Jadi, buat kalian tertarik untuk kita launchpad-nya juga bisa. Kalau di Huobi hanya listing, ya. Kalau di sini ada launchpad-nya, nah, otomatis launchpad ini juga bisa menguntungkan. Karena kita akan mendapatkan floor price. Ya, jadi sekali lagi, buat kalian tertarik untuk ikutan di sini, ya, bisa kalian buat akun di BitGat dan ikutan launchpad-nya. Kalau kita di sini, si total supply-nya ini 120 juta Revo, ya, which is nggak terlalu banyak juga. Nah, untuk si launchpad-nya, alokasinya hanya 150 ribu. Ya, total tickets-nya 2 ribu. Each tickets-nya ini contains 75 Revo. Ya, satu price-nya, ini atau floor price-nya, ini akan sebesar 60 cent. Ya, jadi lagi-lagi, bagi kalian yang ingin mendapatkan si Revo token ini dengan resiko yang lebih kecil, ya, kalian bisa mengikuti launchpad di sini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan, satu lagi juga, di sini ada juga dia IGO, ya, di mana, nih? Di game starter, ya. Nah, ini bentuknya kurang lebih mirip-mirip seperti IDO, sih, basically, ya. Kalau mungkin jadi IGO itu karena ini, masuknya initial game starter offering, lah, gitu kesannya, ya. Dan cara kerjanya basically sama dan almost the same secara harganya, ya. Si floor price-nya sama seperti launchpad di Bitcat. Jadi, lagi-lagi, buat kalian tertarik, bisa pilih antara kalian mau di game starter, si launchpad-nya, atau di Bitcat, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita akan ada kalendernya, ya, untuk kita recap juga. Jadi, yang pertama adalah di sini akan ada EverStart IDO, ya, ini pada tanggal 18 Juni, sampai tanggal 20 Juni, lalu di game starter pada tanggal berapa, nih? Registrasinya tanggal 14 Juni, lalu IGO-nya akan start pada 17, dan end-nya sampai tanggal 19. Dan juga di sini ada ternyata, revolnya juga ada internal IDO, ya, mereka pada tanggal 15 Juni, dan apa namanya, sama ya, semua token price-nya di 0,6 cent. Ya, sorry, di 0,6 dolar, alias 60 cent. Jadi, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, gue ingatkan, bisa ada berbagai macam cara. Ada di Bitcat, ada di game starter, ada juga internal IDO mereka, dan seterusnya. Tapi, lagi-lagi, kalau buat kalian yang ingin lebih ke, ya, sudah, gue pengen trading aja, ya, di hobi paling gampang. Tapi, kalau kalian ingin mengecilkan resiko kalian, dan mendapatkan si token ini dengan floor price, ya, bisa pertimbangkan di launchpad, game starter, maupun juga di Bitcat. Ya, jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya, ya, sekali lagi bagi kalian yang tertarik, bisa lihat detailnya di Revolent. Sekali lagi, bagi kalian yang tertarik, untuk ikutan launchpad-nya, bisa pilih di Bitcat, atau di game starter. Dan buat kalian yang tertarik untuk, ya, gue pokoknya pengen beli aja langsung, ya, bisa langsung nanti di hobi pada tanggal 20 Juni. Ya, lagi-lagi, untuk yang hobi ini, bentuknya bukan launchpad, ya, alias listing saja. Jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Revolent. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, ya, cukup menarik, karena lagi-lagi, bisa dibilang dia memiliki backup nama yang cukup besar, ya, Huawei dan juga Alimida Research. Yang satu, kuat secara, ya, konvensional, ya, Huawei, siapa yang tidak tahu. Dan untuk Alimida Research, ya, salah satu market maker terbesar di dunia untuk cryptocurrency, ya, jadi itu tentunya dua hal bisa menjadi satu demand yang cukup besar. Untuk resikonya, salah satu yang sudah gue disclose adalah mengenai audit mereka, yang ternyata mereka punya permasalahan sentralisasi, ya. Nah, sentralisasi ini apabila private key mereka jebol, atau dalam tanda kutip dijebolkan, ya, sudah, ini bisa hancur secara harga. Jadi, itu mungkin satu hal yang harus diperbaiki dari Revolent. Sisanya, overall, ya, baik lagi, ini game. Game kita harus lihat apakah banyak yang main atau tidak. Semakin banyak yang main, ya, contoh terbagusnya akan jadi X Infinity. Kalau tidak ada yang main, ya, contohnya berbagai macam Metaverse Play to Earn lain yang nggak berhasil, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Revolent. Dan buat kalian yang belum nonton di CWT, atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan chart your vivid cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca candle, charting, dan lain-lain, ya, hal-hal mendasar lain, bisa klik di sini, ada Tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin belum punya akun di Gatewood.io, di Bybit, di mana lagi, Huobi, dan macam-macam lagi, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai tweet dengan link referral kita, ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.